Hai Hai Halo sahabatku semuanya jumpa lagi di channel saya tidak prediksi bola kali ini nggak terasa kemarin setelah hajadah internasional sekarang kita ketemu lagi di prediksi Liga Indonesia yang paling seru daripada semua liga-liga karena saya disini juga paling banyak salah saya memprediksi di Indonesia kalau dibandingkan dengan Liga-Liga Eropa sudah sekali prediksi Indonesia jadi rata-rata kalau dari delapan pertandingan saya betulnya cuma 4 atau 5 betul jadi masih 50-50 ke segitu kalau tidak diprediksi itu seru walaupun untuk hari Kamis untuk hari Kamis ada dua pertandingan yang akan saya sediksi yaitu persikatan merambawan bayangkar FC yaitu sekarang mainnya di jadi seri kedua tuh mainnya tuh di sekitaran Jogja kemanaan Solo ataupun daerahnya ataupun masih daerah-daerah di Jawa Tengah lainnya jadi seri ketiga nih seri ketiga ini tadinya kan kerjanya mau di Jawa Timur tapi tetap di Jawa Tengah mungkin ada cerita-cerita sendiri bagi klub-klub yang lain yang bagus ketika bermain ini di Jawa Tengah mereka justru kedodoran salah terus cuma beberapa kali draw saja Oke nah di pertandingan yang kedua adalah yang tak kalah serunya adalah Tirakabo lawan PSG Semarang Wow di banyak sekali ini banyak sekali ya pendukungnya PSG Semarang ini mungkin seluruh dari warga Semarang tentunya pastinya karena masyarakatnya kan di Jawa Tengah tuh mayoritas penduduknya banyak ya untuk bayangkar FC dan versi Bandung di seri kedua di Jawa Tengah ini mereka bagus sekali ya tampilnya karena dapat meraih poin yang cukup maksimal menurut saya tapi bagi PSG dan PSG Sleman yang notabene ini adalah dari Jawa Tengah ternyata bermain di Jawa Tengah tidak bisa mendongkrak posisi mereka bahkan buat PSG S itu jadi melorot posisinya dari pertama posisinya ke satu pokok diputaran pertama tuh sekarang bahkan melorot gitu kan eh seru sekali ya buat disimakin krediksi Persita lewani bayangkara yang yang pertama bayangkara tentu saja ini di puncak sedangkan Persita Tengrang masih berada di peringkat ke-8 ya susah sekali ini buat persita ini melawan superior dari bayangkara FC tentunya ini pasti di sini tentu saja bayangkara FC ini kalau orang-orang ngepur bahkan sekelas PSG Makassar aja kemarin dikelahkan semua bayangkara itu 20 tentu saja ini Persita Tengrang kalau orang ngepur kalau bayangkara ngepur kalau bayangkara cuma ngepur setengah ataupun tiga perempat tentu saja orang-orang pada pegang bayangkara pasti karena baru kalau satu kali bayangkara ini kalau ngepur satu nah itu seperti apa kemungkinannya ya karena bayangkara itu dipuncak dipucuk tentu saja pasti akan ngepur ya mungkin kemungkinan yang paling layak adalah satu ini eh gimana prediksi pendulung saya ini bakal siapakah yang menang Persita lawan bayangkara bakal menang Persita tidak akan Persita lawan bayangkara bakal draw tidak akan Persita lawan bayangkara bakal menang bayangkara oke prediksi saya adalah menang bayangkara tetapi nyampe selisih dua enggak atau cuman satu saja ya itu masalahnya itu Persita lawan bayangkara menang bayangkara selisih satu gua oke maju mundur selisih dua gua tidak akan selisih satu gua saja ini menurut saya prediksi saya selisihnya satu gua kalau begitu kalau ukurnya ada satu ataupun bahkan mungkin ada yang lebih di akun akun yang lain di tempat back yang lain tentu saja saya akan mengambil bawah saja kalau saya ya dengan berharap ya mudah-mudahan bisa menahan imbang ataupun kalah cuman kalaupun kalah cuman sampai selisih satu saja yang disini saya memprediksi tidak akan lebih dari dua walaupun ngalah Persita ya jadi saya pegang Persita disini saya pegang-pegang Persita ya dengan dipur satu tentunya supaya tetik aman jadi berusaha supaya tidak sampai kalah dua ya mudah-mudahan mudah-mudahan draw ya walaupun prediksi saya ini kemungkinan Persita versus bayangkara adalah skornya adalah 12 ya buat kemenangan bayangkara prediksi skor Persita satu bayangkara kedua jadi saya berharap berharap draw dengan dipur satu yang saya pegang Persita Oke pertandingan yang berikutnya adalah tirakabo lawan PSIS Semarang tirakabo lawan PSIS Semarang ini tirakabo masih dibawah juga PSIS salah satu tim yang sempat menduduki puncak klasemen tentu saja tirakabo tim papan tengah ya 13 hampir-hampir mau ke degradasi juga ya ini cuman selisih dua saja sama zona degradasi itu sama Persikidri itu cuman tirakabo tuh sama Barito Putra tuh yang ketiga dari di bawah itu tirakabo cuman selisih tiga sama jogona degradasi itu kalau disini sampai kalah bahaya bisa ke bawah lagi ini dia sementara Persik sama Madura menang bahaya buat tirakabo juga sementara PSIS Semarang masih nilai 19 diposisi keempat tentu saja cuma selisih satu sama arema yang posisi ketiga juga ya tentu saja disini PSIS Semarang tentu saja bakal diunggulkan tentu saja dengan menurut saya ini PSIS yang ngepur ya karena posisinya di atas ini ngepur setengah ini PSIS Semarang nggak nyampe mungkin tiga per empat bisa nggak nyampe satu mungkin ya karena karena tidak di atas sekali seperti bayangkara yang bisa mengepur satu bola ya prediksinya adalah tirakabo lawan PSIS tirakabo lawan PSIS bakal menang tirakabo tidak akan tirakabo lawan PSIS bakal oke draw yang maju-maju-maju tidak aku lawan PSIS menang oke jadi prediksinya adalah tirakabo 1-1 oke oke jadi prediksinya adalah tirakabo 100-1 oke 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 jadi prediksinya adalah tirakabo 1-1 kalau begitu atau mungkin ada yang sangat percaya jadi kalau PSG bakal menang saya pegang jerakabok dengan dipur di tur di bawah satu berharap saya ini benar-benar terjadi prediksi saya ini draw kenapa karena eh karena karena tidak kabut kemarin pernah membantai Borneo FC 30 ya tidak kabut sementara tim yang kalah oleh Persikabo Borneo mengalahkan PSS juga ya berarti sudah bisa diatasi ya kemungkinannya ya taktiknya atau apa-apanya yang lain-lain informasinya gitu dan melihat performa belakangan juga ya belakangan performanya seperti apa gitu kan lagi track yang kurang yang bagus kemarinan PSS di putaran pertama mereka bagus sekali tidak terkalahkan tapi di ketika bermain di babak kedua bukan kedua ya mereka bahkan mereka cuma mencetak beberapa gua gitu kan jadi membangkitkan sementara apalagi pelatihnya sekarang Ian Ian pelatih Ian tuh di digantikan lagi menurut saya dengar-dengar tuh karena manajemen kurang puas dengan kinerjanya dan informasinya gitu kan kemungkinan Coach Iroh Coach Imran bakal kembali menjadi pelatih gitu kan menurut cerita desas-desusnya gitu kan jadi bukan bukan saya PSS saja yang bilang seperti ini kalau PSS kemarin lagi bermain buruk manajemen juga menilai sama seperti saya gitu kan soalnya kan kalau saya berkomentar yang seperti membela ini seperti membela ini gitu kan harusnya kan profesional saja teman-teman mau mendengar prediksi apapun juga itu kan hanya prediksi saja jangan seperti saya menyudutkan ini menyudutkan ini gitu kan karena kan terbukti setiap ucapan saya tuh selalu terbukti gitu kan seperti waktu dulu banyak yang protes saya ketika bilang PSIS tidak pernah menang melawan tim besar dan sampai sekarang terbukti dari awal kompetisi saya bilang seperti itu sampai sekarang kan enggak ada Bali United bahkan sama Borneo kalah gitu kan si Bandung dan lain berikutnya nanti Bayangkara apalagi PSM Makassar juga itu susah sekali jangan dikira susah sulit jangan dikira gampang mengalahkan tim-tim besar seperti itu ya dengan pemain-pemain muda yang seadanya seperti itu susah banget itu perlu menurut saya PSIS itu sudah bagus tapi kurang satu aja pemain di gelandang serangnya itu sekalas seperti Konate ataupun menurut saya menurut saya yang paling cocok ke PSIS itu adalah Hai siapa ya yang mantan pemain persija tuh yang dari Brazil itu yang pernah ke Bayangkara itu siapa tuh atau atau Konate makan-makan Konate itu menurut saya kalau bisa merekrut pemain itu di striker udah cukup di back udah cukup kalau udah ada sekelas makan Konate playmaker buat berduet dengan Jonathan Cantilana Wah itu top menurut saya karena rata-rata tim yang produktif mencetak gol itu mempunyai gelandang-gelandang kreatif yang bisa menyuplai bola ke striker kedepan gitu kan ya Oke demikianlah demikianlah prediksi saya kali ini yang pertama tadi persitak lawan Bayangkara kedua juga tidak kamu lawan PSIS Semarang Terima kasih kawan-kawan ku sahabatku salam prediksi bola salam duluran semuanya bye bye semoga besok pertanyaannya seru ya thank you